Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan tentang tutorial yaitu cara mengatasi error connection timeout. Jadi, masalah ini terjadi oleh beberapa hal yaitu tentang lampanya connection internet, IP yang ada dengan bentrok, atau masalah cacu pada browser teman-teman. Yang berikut adalah tujuh cara untuk mengatasi error connection timeout. Yang pertama, silakan teman-teman merasa connection internet yang digunakan teman-teman itu berjalan dengan baik. Yaitu bisa teman-teman coba pada melakukan pin ke google.com. Caranya yaitu masuk ke cmd. Kemudian teman-teman ketikan pin ke google.com. Setelah itu teman-teman enter. Nah, jika statusnya reply seperti ini, maka untuk internet dan teman-teman ini seharusnya berjalan dengan baik ya. Nah, nanti bisa teman-teman, kalau statusnya ada timeout, berarti untuk koneksi internet yang digunakan oleh teman-teman itu terdapat masalah atau teman-teman ini yang mendapatkan koneksi internet pada PC teman-teman. Yang pertama, kemudian yang kedua adalah teman-teman mematikan software antivirus atau aplikasi antivirus yang diinstal oleh teman-teman. Ya, ini untuk teman-teman yang sudah menginstal antivirus, teman-teman bisa mematikannya terlebih dahulu. Namun jika teman-teman tidak mematikan virus antivirus dan komputer teman-teman menjalankan Windows 10, maka bisa teman-teman mematikan Windows Defender-nya. Jadi, caranya masuk ke pazar sini, ini ini untuk defaultnya untuk Windows Defender ini akan on seperti ini untuk mematikannya teman-teman klik saja tombol on ini pada realtime protection sampai statusnya menjadi off nah jika sudah off seperti ini maka tinggal teman-teman kelas saja disini untuk realtime protectionnya sudah mati atau untuk antivirus yang pada-pada komputer sudah mati kemudian yang ketiga adalah kita bisa melakukan melakukan proxy yang ada pada komputer caranya sama ya ini teman-teman klik pada browser teman-teman kemudian pada Google Chrome kemudian teman-teman di titik tiga yang percobaan teman-teman lepas pilih bagian settings kemudian teman-teman ketikan proxy saya tuh klik open your computer copy setting nah disini pastikan teman-teman untuk use to subscribe script ini keadaan off gitu jadi jangan seperti ini tapi dikelar dalam keadaan off seperti ini ini dalam keadaan mati kalau kalau defaultnya harusnya on nanti teman-teman bisa matikan dengan cara klik off berikutnya adalah teman-teman kelas 6 adalah mengubah DNS server caranya sama klik settings pada ini akan klik pencari yang ketikkan selanjutnya kemudian masuk pada netroblan internet teman-teman pilih ethernet dan klik pada chain adapter option pada opsi ini silahkan teman-teman sesuaikan jika teman-teman menggunakan kabelan maka teman-teman klik pada ethernet namun jika teman-teman menggunakan wifi seperti saya ini maka saya menggunakan atau memilih pada bagian BV selanjutnya teman-teman double klik klik pada propertize ini pada internet protokol version 4 nah di obtain DNS servernya seharusnya default seperti ini maka teman-teman klik use to following DNS server address kemudian masukkan 1 1 1 1 untuk alternatif DNS nya 1 0 0 1 setelah itu klik ok oke lagi kita klik close nah disini untuk DNS nya sudah terubah ya berikutnya adalah untuk langkah ke-6 kalau untuk langkah ke-5 adalah teman-teman bisa memperbarui DNS atau memflashing DNS nya caranya sudah masuk ke pencarian lagi kemudian ketika cmd for password administrator tps kemudian ketikan pada ini adalah ipconfig kemudian masukkan dan md sp2 plus DNS setelah itu teman-teman nah disini untuk DNS nya sudah terubah atau DNS nya sudah berhasil teman-teman terubah nah untuk langkah yang ke-6 adalah meriksa domain nya nah disini untuk langkah ke-6 ini adalah untuk anda yang memiliki akses ke website tersebut jadi kalau teman-teman punya website dan juga bisa diakses statusnya recommendation timeout maka silahkan teman-teman cek dulu pada DNS nya pastikan DNS para domain sudah terhubung dengan hosting nya untuk masalah ini teman-teman nanti bisa hubungi penyedia domain dan hosting nya dan tanyakan apakah untuk hosting nya sudah terintegrasi dengan baik kemudian yang ke-7 adalah membersihkan cacu browser disini kalau saya menggunakan chrome maka teman-teman masuk ke chrome sama ya klik di-3 pada setting di-3 ini di atas pilih pada bagian settings disini masukkan pencarian cacu klik pada clear browsing cacu atau clear browsing data kita tunggu nah disini teman-teman bisa langsung klik clear data untuk menghapus chat shell pada proses teman-teman setelah itu tunggu prosesnya sampai chat shell tidak pernah dibersihkan oke mungkin itu saja nanti teman-teman bisa langsung cek pada websitenya dengan mencoba mengaksesnya apakah masalah yang selesai terselesaikan jika belum terselesaikan maka teman-teman bisa menggunakan langkah kelahir ini dengan menginstal VPN pada komputer nanti teman-teman install VPN di google kemudian nanti teman-teman install VPN nya dan nyalakan pada komputer dan nanti tinggal teman-teman jalankan oke mungkin itu saja untuk tutorial sikat ini ya semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video saya yang lainnya terima kasih